tembak Cok kenapa akhirnya aku bisa tembak lagi gila ditabrak aja mobil gila ditabrak aja mobil gila ditabrak 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 ya jadi kejadiannya adalah bahwa benar anggota subdit 2 di narkoba sumatra utara melakukan pengungkapan dan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana narkotika ada pun kronologis awal kejadian sampai dengan munculnya anggota mengeluarkan tembakan peringatan penangkapan terhadap kendaraan yang digunakan oleh pelaku dia melarikan diri kemudian setelah dikejar kemudian masuk ke apa namanya ke sekitar perkampungan kemudian sampai mau menabrak petugas kita kemudian anggota kita mengeluarkan tembakan peringatan ada dua kali dilepaskan peringatan oleh anggota yang mengejar ini masih terus jalan dia ya pelaku dengan mobilnya ini masih jalan sementara pelaku yang satunya yang menggunakan motor yang mengirim atau menitipkan barang itu sudah diamankan dengan menggunakan sepeda motor Scoopy di dalam mobil itu ada isinya istri dan anaknya pelaku yang berusia empat tahun jadi setelah dilepaskan tembakan peringatan dia masih apa namanya melajukan kendaraan kemudian kendaraannya terperosok ke dalam parit disitulah baru datang masa yang mau mehakimi tetapi kecepatan petugas kita yang memang sebelumnya sudah mengejar berhasil kita amankan anak dan istrinya pun berhasil kita selamatkan dan pelakunya berhasil kita tangkap di dalam mobil kita menemukan ada 2000 gram atau 2 kilo sabu-sabu jumlah pelaku pak? ada 2 orang jumlah pelakunya 2 orang yang pertama yang menitipkan kemudian yang kedua si E ini yang menerima barang tersebut rencananya barang itu mau dibawa kemana pak? diedarkan di Medan pelaku kan membawa istri dan anaknya apa karena ini modus baru ya jadi berdasarkan informasi yang kita terima dari teman-teman narkoba yang memang sering melakukan penindakan-penindakan seperti ini beberapa kali penindakan pelaku-pelaku ini sering melibatkan anak-anak kecil bahkan istrinya atau anaknya sendiri yang dilibatkan naik motor lah membawa mobil berapa waktu yang lalu kita tahu itu ada di ring road juga ada istrinya di dalam apa namanya barangnya di dalam tas dia boncing keluarganya seperti modus-modus seperti itu yang saat ini digunakan oleh para pelaku narkoba ini jaringan international atau bagaimana ya yang ini masih kita dalami karena kita tahu bahwa ini berdasarkan informasi masyarakat tetapi terkait dengan jaringan-jaringannya masih kita dalami